Aku sekarang kerja, aku sekarang udah ambil part time job Jadi aku udah kerja deh Sekarang, Alhamdulillah Kata siapa? Belum pantas kerja Selagi bisa dapet kerja, kenapa harus dilarang? Siapapun yang berurusan Dan meng-endorse anak saya Yang perempuan yang susah dibilangin itu Yang akan berurusan dengan saya Daripada bisnis kalian bangkrut Terus saya lapor ke polisi Mendingan gak usah Sekarang kerja sambil kuliah, Beb Aku sekarang kerja, aku sekarang udah ambil part time job Di Boba Jadi disini tuh ada Boba Jadi aku pengen cerita, aku pengen cerita sedikit Jadi ya Kemarin Aku tuh ke kota Jalan-jalan aja biasa Terus aku tuh kayak Ke salah satu kayak Cafe gitu, namanya Boba, The Boba Corner gitu Nah terus Aku ngeliat Ada poster gitu Di depannya kayak Lagi nyari orang Nah Terus aku Terus aku Ngeberaniin diri dong Setadinya tuh aku gak berani Tapi karena temen aku tuh kayak Ya udah Lu ingin aja Jadi aku berani Terus Dari situ aku ngomong sama manajernya kan Kayak aku bilang Lagi nyari orangnya Karena aku tuh cuman iseng Sumpah Aku tuh cuman iseng Kayak Disini lagi nyari orangnya Terus kayak Mereka bilang Iya Kita lagi nyari orang Terus dari situ kayak Oh bisa gak ya Kalau saya kerja disini Tapi saya masih sekolah Dan saya disini Sebagai student visa Gitu-gitu kan Terus kayak mereka bilang Oh iya Tapi part time Terus aku bilang kayak Oh iya It's okay It's fine Terus kayak mereka bilang Oh yaudah Bisa Bisa kerja aja Jadi aku udah kerja deh Sekarang Alhamdulillah Jadi sekarang aku kerja Begitu Belajar edit yang sederhana Bikin short story Di real dulu Coba Aku coba ya Coba ya Aku coba ya Aku coba Aku coba nanti Tapi aku tuh emang gak Emang gak bisa ngedit Itu loh masalahnya Aku tuh emang gak bisa ngedit Jadi caranya Jadi aku gak tau Loli gak keliling Eropa Mumpung liburan Karena aku Gak mau males Tapi aku kemarin udah sih Keliling-keliling Loli no cut no edit Apa tuh Loli no cut no edit aja Youtubenya Gak tau Tutorial edit di youtube Coba kita liat ya Coba kita liat di youtube Tutorial edit di youtube Coba kita liat Tutorial Edit di youtube Nanti aku pelajarin deh ya Loli kok diunfollow Momori Karena aku tuh udah Udah gak terlalu deket sama dia Udah gak terlalu deket sama dia Jadi Diunfollow deh Tapi gak apa-apa It's up to her Podcast jadinya ya No cut no edit Yang tadi pacar kamu Loli Bukan Temen aku Temen aku Dia sukanya cowok Bukan cewek Tau Dia sukanya cowok Bukan cewek Dia tuh temen Temen bestie Temen gibah Sini tante aja Sini tante aja Yang bikin story di real Oh iya Thank you Part time buat bayar sekolah ya Loli Enggak lah Part time itu Kenapa aku pengen ambil part time Karena Pertama Aku pengen belajar Cari uang itu gimana Kedua Aku pengen mandiri Ketiga Aku pengen cari experience aja Kerja itu gimana sih Dan ternyata Maksudnya Gak secape-cape banget sih Tapi kayak Seru malah justru Karena aku tuh tipe Kalau orangnya suka Ketemu sama orang-orang Kayak socializing gitu With people And And it really really like You know Menurut aku sih Gak capek sih Karena emang aku suka Gitu Ngerti gak sih Karena emang aku suka Kayak Nge Kenal sama orang Atau kayak Hai Gitu loh Ngerti gak sih Lalu ada pacar gak sekarang Lagi deket Lagi deket iya Lagi deket iya Lagi deket iya Lagi deket iya Lagi deket Lali pacarnya Kerem ya Dia tuh Kamu gak tau gak sih Dia itu temen aku Dia temen aku Dia temen aku Dari Turki Turki Namanya Kerem Tapi masih temenan sama Memuari kan Woli Masih Tapi gak sedeket dulu aja Dulu kan emang bener-bener Deket banget gitu kan Dari mukanya Woli Lagi jatuh cinta nih Enggak Gimana perasaan yang gak dapet warisan Enggak peduli Enggak peduli Lali pos Foto-foto pas prom dong Iya Nanti Lali potong rambut ya Enggak Enggak potong rambut Kok bisa gak deket lagi Kenapa Memuari Enggak Karena emang gak deket aja Emang Gimana ya Kalo temenan itu Emang gak bisa dipaksa Kalo emang kita temenan itu Emang gak bisa dipaksa Kalo dia udah gak mau Temenan sama aku lagi Yaudah Lagi kasmaran ya Enggak Enggak Aku cuma deket aja Sama orang Udah cukup Lagi deket sama orang Lali coba live-nya di tiktok Aku Aku udah gak main tiktok lagi sekarang Males Males main tiktok Lali maber ml ML tau ngapa Maksudnya Like, oh my god, I put a pity on you Oh my god, what a shame No, I want them to look at me Cause like, oh yeah, she's a great person Yeah, she's nice, you know It's not that they know me because they put a pity on me But I want them to know me because I'm nice, I'm friendly Like that Gitu Gitu Jadi, bukannya Tapi kan orang tua lo tuh udah kaya Kenapa lo harus kerja? Ya walaupun orang tua kita itu sekaya apapun Tapi kan itu orang tua, bukan kita Dan itu uang mereka, bukan uang kita Dan gak ada salahnya juga dong Kerja sebagai part time Dan menghasilkan uang sendiri Selagi kita bisa Kalau kita bisa nyari uang sendiri, kenapa kita harus minta ke orang tua? Gitu Dan aku learn Dan aku belajar dari Dari kesalahan aku Karena kayak You know Aku gak mau bahas Tapi takut Jatuhnya kasihan sih Enggak dong Malah justru gak Malah justru gak usah kasihan Malah justru Kalian tuh harusnya bangga Karena Di generasi muda sekarang Mereka itu bisa lebih ke independen Jadi mereka itu ke depannya Bukan Tergantung ke orang lain Tapi mereka malah justru tergantung ke diri mereka sendiri Mau sampe kapan? Tergantung sama orang lain Kan gak selamanya kita hidup sama orang lain Gak selamanya kita hidup sama orang tua Kita sebagai anak Itu pasti punya jalan yang masing-masing Gitu loh So it doesn't matter Belum pantas kerja Kata siapa? Belum pantas kerja Selagi bisa dapet kerja Kenapa harus dilarang? Selagi masih bisa kerja Selagi masih bisa Nyari uang sendiri Kenapa enggak? Umur berapa loh Aku Umur 16 I'm 16 16 tahun Banyak kok anak di bawah umur kerja Yang penting kita cinta sama kerjaan kita Yes Benar Yang dari aku bilang tadi Ya Menurut aku Menurut aku Each is only a number Umur itu tuh cuman Cuman Nomor doang Tapi kalo misalnya pemikiran kita dewasa Cara kita berperlaku dengan orang itu baik Pasti Dengan cara itu mereka Berpikir kalo kita itu dewasa Walaupun kita umurnya belum dewasa Gitu loh Menurut aku sih Umur itu cuman nomor ya Tergantung Orang tersebut Prinsipnya gimana Perlakuannya gimana Ke orang lain Gitu loh Ada juga kok Yang umurnya udah tua Tapi pemikirannya masih muda Hayu Hayu Ada juga begitu Ada juga Misalnya Ada juga ibu-ibu yang umurnya udah 60 tahun Tapi mereka masih Berpikiran sebagai anak kecil Ada juga Di dunia ini tuh gak ada yang gak ada Oke Di dunia ini tuh semuanya ada Gak mungkin gak ada Contohnya Contohnya Ih anak durhaka Emang Orang tua juga gak ada yang durhaka Itu loh Makanya Kalo pengen ngomongnya itu Dipikir-pikir dulu Jangan langsung ngomong Jangan langsung ngomong Jangan langsung ngomong Jangan langsung ngomong